Pria berinisial PUR berusia 43 tahun hanya bisa tertuntuk pasrah saat diamankan ke Polres Garut, Jawa Barat. Berprofesi sebagai seorang guru ngaji, pelaku ditangkap usai dilaporkan melakukan perbuatan asusila sesama jenis terhadap dua orang kakek-kakek. Kedua korban pecah bulan PUR masing-masing berusia 70 tahun dan 79 tahun. Mereka diketahui merupakan jemaah biasa yang kerap hadir ketika pelaku ceramah. Dalam melancarkan aksinya, pelaku mengatakan mendapat wangsit untuk menyetubuhi kedua korban pria berusia rentah tersebut. Aksi bejat guru ngaji cabul itu diduga dilakukan berulang kali terhadap salah seorang korbannya. Pelaku bahkan kerap memaksa hingga mendorong tubuh korban hingga terjatuh. Kini kepolisian masih mendalami kemungkinan adanya korban lain dalam kasus ini. Atas perbuatannya tersebut, PUR terancam hukuman 9 tahun penjara. Saudara A itu umurnya 79 tahun, laki-laki, dan kemudian saudara E umurnya 70 tahun, laki-laki. Jadi ketika bertemu, yang bersangkutan menyampaikan sudah mendapatkan wangsit atau mimpi bahwa harus melakukan perbuatan zina. Terima kasih telah menonton!